oke kita lanjutkan dan disini mungkin saya memberikan informasi ke disini adalah source mungkin seperti itu biar kita tahu yang mana source yang mana nomor mungkin seperti ini jika saya simpan saya reload saya mempunyai seperti ini nomor dan disini jika saya memberikan mark mungkin 500 dan disini saya juga bisa memberikan step step itu jarak antara mungkin jika saya memberikan mungkin 50 saya simpan saya reload di nomor saya akan mendapatkan semacam ini dia akan ditambahkan 50 terus seperti itu itu adalah step dan satu lagi saya memberikan oke saya copy oke saya copy di search saya copy saya paste dan disini saya memberikan warna dan saya ganti dengan color apa yang terjadi jika saya memberikan color saya reload saya akan mendapatkan tampilan semacam ini dan jika saya klik saya mempunyai tampilan semacam ini dan saya rasa sangat keren di HTML5 anda bisa menggunakan sesederhana ini untuk membuat warna yang dipilih oke seperti itu dan jika saya klik lalu saya view page source saya akan mendapatkan color dan value nya saya tidak ada jika saya memberikan value mungkin oke jika saya memberikan value saya reload dan saya klik ok lalu view page source saya lihat value oke value masih kosong dan jika saya memberikan value mungkin dengan mana tadi value red saya simpan saya reload oke saya masih mendapatkan hitam kita bahas nanti saat diproses dan disini saya juga akan membahas saya copy dulu lalu saya paste saya akan membahas yang namanya tanggal di tanggal kita bisa memberikan type adalah date oke value saya hapus dulu saat saya memberikan type date saya enter dan disini ada tanggal dan formatnya akan seperti ini kita bisa menambahkan atau kita bisa mengklik seperti ini dan memilih anda akan bisa membuat sederhana dengan HTML5 dan kita akan langsung bisa memilih bulan tahun dan apapun itu lalu kita pilih dan otomatis akan berada disini kita bisa mengosongkan seperti ini dan memilih lagi oke seperti itu lalu bagaimana jika saya memberikan date time saya simpan saya reload oke saya tidak akan mendapatkan apapun karena date time tidak ada di HTML5 saya hapus lalu saya copy disini saya paste dan mungkin bulan dan saya berikan month jika saya berikan seperti ini saya simpan saya reload disini otomatis saya akan mempunyai bulan saja dan jika saya pilih lalu saya pilih salah satu disini ada bulan dan tahun oke dan disini saya juga akan memberikan saya paste lagi dan disini adalah minggu mungkin minggu dan disini adalah week saya simpan saya reload saya akan mempunyai week dan jika saya pilih otomatis week 20 tahun 2014 oke semacam itu dan oke di break mungkin saya berikan di oke saya memberikan break disini oke selanjutnya saya paste lagi dan saya memberikan waktu di waktu saya memberikan time saya simpan disini ada waktu dan anda bisa memberikan seperti ini dan pm am oke ini adalah beberapa penambahan di html5 jika anda menginginkan lagi silahkan dipelajari sudah banyak yang membahas di google search juga sudah banyak di youtube juga sudah banyak dan anda akan dengan mudah mencari tentang html5 dan intinya memberi kemudahan semacam ini jika dulunya kita harus meletakkan fungsi-fungsi javascript tapi sekarang di web browser sudah aktif oke kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati